Intro Tapi kita akan masuk pada suatu putaran menarik mengenai sesuatu apa dan mengapa program ini dijalankan. Oke, sebelum kita mulai saya akan membahas mengenai proposalnya atau programnya. Jadi nanti ada 4 file dan semua file nanti bisa diakses di web setelah ini. Ya masing-masing file mungkin antara 5 sampai 10 menit dan kita masuk pada pengantar, jadi pengantar program ini. Jadi mengapa kita mengerjakan program seperti ini, kita buka silakan. Ya, jadi ini ada 2 hal yang saling terkait, bilangan ilmu dan knowledge management. Dan bagaimana kaitannya akan kita lihat pada teman-teman hari ini. Nah waktunya ini ada kelompok 1 yang 1 bulan ini, dan nanti kelompok kedua mungkin nanti kalau Bu Ikan juga tertarik untuk kembangan UGM ya, kita akan masuk pada kelompok kedua untuk teman-teman di UGM. Ya, nah ini, alat terbelakang kegiatan ya. Nanti ini menarik ya kalau kita cermati, indikator kegiatan dosen itu sangat penting adalah menulis di jurnal, khususnya internasional. Kemajuan berguruan tinggi. Namun kita juga menyadari bahwa pembaca jurnal internasional itu terbatas secara jumlah dan juga jangkauannya. Dan ini ada satu artikel di States Times Singapura bahwa setelahnya pembaca jurnal internasional tidak banyak. Nah ini yang menarik, jadi kita tidak berhadap bahwa UGM itu hanya terbatas menjadi menara gading yang tampak indah, namun tidak dapat atau tidak banyak dinikmati oleh masyarakat luas dalam hal pengembangan ilmunya. Jadi ini, tapi tetap jurnal harus kita ajus sebagai indikator. Nah disinilah kemudian muncul, ya saya berikutnya, ada suatu inovasi. Jadi inovasi berupa penyebaran ilmu yang kita coba kelola selama tiga tahun ini. Dan konsepnya tidak hanya menara gading, tapi UGM atau mungkin FK UGM atau BKMK sebagai menara air dalam penyebaran ilmu yang nantinya akan bisa disebeluaskan ke masyarakat langsung dan dinikmati, dipakai oleh masyarakat untuk keperluan sehari-harinya. Nah, menggunakan web. Mengapa? Nah, jadi kita melihat bahwa dalam konteks menara air ini, ini dosen-dosen di UGM merupakan sumber pembentukan knowledge, ilmu, atau mungkin juga mendapat ilmu dari tempat-tempat lain. Tapi untuk menyebarkan itu tidak mudah, karena menghadapi banyak tembok-tembok tebal. yang mungkin tidak cocok atau susah dijangkau, mungkin juga mereka tidak terbiasa dengan pengetahuan. sehingga perlu betul kita harus memperhatikan apa yang disebut sebagai prinsip mengidentifikasi sasaran yang akan dituju. Jadi kalau kita sebagai dosen punya sasaran yang jelas, siapa yang akan dituju itu akan lebih mudah. Nah, apalagi kalau lembaga sasaran itu menerapkan konsep knowledge management, di mana lembaga itu berusaha juga menggunakan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kinerjanya. Kemudian berikutnya, itu kita juga akan membentuk semacam web khusus yang dirapkan akan membentuk semacam community of practices. Jadi masyarakat praktisi yang menjadi bagian penting dari pengembangan knowledge management. Slide. Jadi kalau kita lihat dalam pengantar ini, ini ada semacam menara air dan knowledge management yang bekerja bersama-sama, di mana kalau kita lihat lembaga-lembaga itu banyak, tapi mungkin tidak semua lembaga itu mengerjakan prinsip knowledge management. Hanya sebagian, atau mungkin kecilnya, dari mungkin 2000 rumah sakit di Indonesia yang menggunakan ilmu pengetahuan, mungkin hanya, tahulah, 5 persen. Mungkin hanya 100 rumah sakit atau mungkin hanya 50 rumah sakit. Jadi ini kelompok-kelompok pengguna yang memang sangat-sangat sedikit dan nanti kita juga perlu untuk menjangkau mereka. Jadi ini kita, dengan semacam apa, metafora ini, jadi ilmu kita akan masuk ke seluruh lembaga di Indonesia ini, bahkan seluruh dunia, dengan pertolongan web atau internet. Slide. Nah, dampak positifnya ini. Jadi ilmu yang dikembangkan oleh dosen UGM, termasuk yang ada di jurnal, terbukti dipergunakan oleh pengambil kebijakan. Mereka sangat luas, terbantu oleh ilmu-ilmu dari UGM. Jadi ada sasaran pengambil kebijakan dan masyarakat luas. Dan ini di samping jurnal, itu harapannya yang memang sekarang belum ya, itu akan ada indikator yang berupa terpakainya ilmu kita ke masyarakat luas. Nah, ini harapannya sehingga terbangun suatu menara air yang indah. Oke, jadi ini dampak positif dan inovasi kalau berjalan baik. Ya, slide. Nah, sehingga dari situ lah, tujuan workshop selama satu bulan ini, kita mencoba yang pertama, memahami apa yang disebut sebagai konsep menara air dalam jurnal ilmu, kemudian memahami prinsip-prinsip knowledge management dalam konteks UGM sebagai menara air, kemudian melaksanakan kegiatan penyusunan web dalam tahap awal, dan nyusun proposal ini, dan rencana operasional termasuk aspek pembiayaannya. Ini penting bagi web-web yang terlibat, dan hari ini kita hitung-hitung mungkin sekitar 10 web yang terlibat dalam program kelompok ini. Slide. Hasilnya, itu ada dokumen proposal dan rencana operasional untuk mengembangkan kemampuan sebagai unit penyusunan ilmu, dan juga dalam konteks knowledge management. Dan yang kedua, draft strukturalisasi dan fungsi unit pengelolaan kehidupan setelah pembagian tugasnya. Ini cukup rumit karena menyangkut masalah teknologi telekomunikasi dan produksi audiovisual yang cukup kompleks. Dan yang belum punya web, itu ada prototype web. Jadi ini selama sebulan ini kita harapkan ada-ada semacam tiga hal yang perlu kita cermati. Slide. Peserta, nah setiap bagian atau fakultas, menikmati tim yang atas minimal tiga kelompok, yaitu ada dosennya yang menjadi motivator utama untuk menjadi pemimpin keilmuan, akan dijangkar dalam pengembangan ilmu ini. Dan yang kedua, staff teknis penyusun web dan unit produksi, atau videografik. Dan yang ketiga adalah manager bisnis. Ini yang terkait dengan pembiayaan. Oke, saya kira ini peserta yang nanti kita akan melihat selama satu bulan. Dan sekali lagi, ini kegiatan yang dikerjakan tidak hanya dalam tatap muka seperti ini, tapi juga di tempat masing-masing selama satu bulan ini. Ya, nanti kita akan pantau melalui email. Oke, saya kira ini sebagai semacam pengantar untuk kegiatan hari ini dan selama satu bulan ini. Mungkin ada komentar atau pertanyaan, silakan. Sebelum kita masuk pada file yang kedua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.